Ketika melihat langit, pernahkah kamu berpikir di mana letak dari ujung semua semesta ini? Tentunya, sepertinya cukup sulit untuk menjawab pertanyaan itu, karena yang seperti ini sudah ada di luar nalar. Bahkan semaju-maju ilmu astronomi masih belum bisa memacakan hal tersebut. Tapi, kita sebagai muslim seharusnya tahu pasti di mana semua semesta ini berujung. Ya, tempat itu adalah Sidratul Muntaha. Dalam berbagai literatur baik Al-Quran maupun hadis, dikatakan jika Sidratul Muntaha adalah ujung dari semua semesta. Tempat ini sendiri tak pernah dimasuki oleh siapapun, bahkan termasuk Malaika Jibril sekalipun. Namun, berkat izin Allah, Nabi Muhammad SAW jadi satu-satunya makhluk yang pernah melakukannya. Hal tersebut dikemas dalam sebuah perjalanan spiritual yang dikenal dengan peristiwa Israq Mi'raj. Kira-kira seperti apakah tempat itu dan apa saja yang pernah terjadi di sana? Mendengar kata Sidratul Muntaha, kita pastinya akan membayangkan sebuah tempat yang luar biasa dan tidak bisa dideskripsikan. Mungkin memang seperti itu, tapi dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW cukup jelas mengatakan bagaimana bentuk dari tempat ini. Sidratul Muntaha adalah sebuah tempat yang berbentuk seperti pohon bidara atau pohon sidrah. Soal detail, Rasulullah mengatakan hal tersebut cukup jelas, hanya saja beliau mengungkapkannya jika tempat ini sangatlah indah. Rasulullah SAW bersabda, Terkala perintah Allah meliputinya, ia pun berubah. Tak ada satu makhluk pun yang mampu menggambarkan keindahannya. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon, maka selainnya pohon, dia juga memiliki daun, buah, dan akar. Rasulullah SAW bersabda, Kemudian ditunjukkan padaku Sidratul Muntaha, Kulihat buahnya seperti guci-guci orang hajar, dan daunnya seperti telinga gajah. Jibril berkata, ini adalah Sidratul Muntaha. Tentang daun Sidratul Muntaha, ada juga riwayat yang menyebutkan, Kalau banyaknya daun di sana, jumlahnya sama dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Dari penjelasan ini, makin terbayang, seperti apa Sidratul Muntaha. Pohon ini adalah ujung semesta, dan ia terletak setelah puncaknya langit ke-7. Hal ini juga ditegaskan oleh sebuah riwayat oleh Ibn Mas'ud dari Rasul yang mengatakan, Bahwa Sidratul Muntaha adalah pangkal dari semua yang naik. Dari sinilah bisa disimpulkan, jika pohon ini terletak di sebuah tempat yang sangat tinggi. Abdullah bin Mas'ud RA berkata, Ketika Rasulullah SAW diisrakan, beliau dihentikan di Sidratul Muntaha yang terletak di langit. Sesuatu yang naik dari bumi akan bermuara di sana, dan ditahan di sana. Dan sesuatu dari atasnya berhenti padanya, lalu ditahan di tempat tersebut. Allah SWT berfirman, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Sidratul Muntaha adalah sebuah tempat yang istimewa, Dimana tak seorang pun bisa memasukinya, selain yang diizinkan oleh Allah SWT. Bahkan, Malaika Jibril, yang notabene adalah pemimpin para malaikat, Serta penyampai wahyu, tak bisa menempatkan dirinya di sana. Hal tersebut berkerja pada peristiwa Isra'a Mi'rat, Dimana Malaika Jibril tak sanggup lagi untuk mengantarkan Nabi ke langit selanjutnya. Ya, pada akhirnya, hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan oleh Allah untuk berada di sana, Dan di dalamnya, Allah memberikan sesuatu yang sangat penting. Imam Anawawi RA mengatakan, Dinamakan Sidratul Muntaha karena pengetahuan malaikat tentang jarak perjalanan berakhir padanya. Tak ada satu makhluk pun yang pernah melewatinya, Kecuali Rasulullah SAW. Setidaknya, ada dua hal besar yang pernah terjadi di tempat ini. Pertama, adalah momen ketika Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung. Namun, di sini Rasul melihat wujud Allah dalam bentuk cahaya. Hal ini sesuai dengan hadis yang pernah direwetkan oleh Abu Zar, Ketika beliau bertanya mengenai wujud Tuhan. Tak hanya melihat Allah secara langsung, Sidratul Muntaha juga pernah jadi saksi sebuah peristiwa besar yang dapatnya kita rasakan hingga saat ini. Hal itu adalah perintah sholat dari Allah kepada Nabi dan semua umatnya. Jika kita ingat, dalam peristiwa ini, Rasulullah SAW bolak-balik naik dan turun dari Sidratul Muntaha untuk bertanya kepada Nabi Musa perihal jumlah sholat. Itulah fakta-fakta yang mungkin kita belum tahu tentang Sidratul Muntaha. Kita bisa bayangkan, jika tempat itu sungguhlah indah dan sakral. Karena, Malaikat Jibril pun tak bisa untuk memasukinya.